Selamat menikmati Cahaya pilihan yang terang menyala sekali lagi Kali ini memilih Dewi Perang berbau darah dari secerca harapan yang cerah Kebetulan, lawan Wang Yuan Yuan ternyata adalah seorang penyihir spasial Dari langkah ke-9 dari Kuil Penyihir, dan juga seorang pemegang domain Wang Yuan Yuan perlahan melangkah ke lapangan Meskipun lawan yang ditemuinya tidak terlalu kuat Mereka masih berada di tingkat atas kompetisi ini Jadi Wang Yuan Yuan benar-benar dapat dikatakan telah menembus Duri Untuk akhirnya mencapai titik ini Penyihir tua itu juga membalas penghormatan itu Setelah mencapai ronde ke-5 pertempuran Setiap pertandingan sekarang menjadi sangat penting Di pihak Kuil Penyihir, Li Zhengzi telah berhasil mencapai ronde ke-6 Jika mereka dapat membuat orang lain berhasil sejauh ini Setidaknya Kuil Penyihir masih dapat mengancam Kuil Ksatria Jadi, menyingkirkan semua kontestan Kuil Penyihir akan sangat menguntungkan mereka Memulai mantra, Penyihir tua itu mengangkat tangan kanannya Menunjuk ke arah Wang Yuan Yuan Dia benar-benar tidak meremehkan Wang Yuan Yuan sedikitpun Dia memanfaatkan domainnya langsung karena dia telah mengamati kekuatan Wang Yuan Yuan Dan menyadari bahwa gadis muda ini juga merupakan yang menggunakan domain Jadi dia melakukan langkah pertama untuk mengambil keuntungan Cahaya perak tipis melayang di udara yang berputar, meluas ke seluruh lapangan Elemen spasial penuh dengan ketidakpastian apapun akan sangat terpengaruh di dalam domain semacam itu Wang Yuan Yuan masih berdiri tak bergerak merah darah, domain darah, membentang di bawah kakinya Penyihir tua itu terus melantunkan mantra, tetapi suaranya tampaknya bergema dari segala arah Setelah melewati domainnya yang terus-menerus membiaskan Wang Yuan Yuan tidak memiliki cara untuk mengetahui lokasinya yang sebenarnya Domain spasial yang berputar mulai menunjukkan perubahan Dan beberapa cahaya perak mulai muncul di dalamnya saat beberapa retakan segera muncul Siap menelan tubuh Wang Yuan Yuan kapan saja Retakan itu mulai tumbuh semakin banyak Dan ruang di seluruh stadion terkoyak dengan ganas oleh kekuatan spasial yang mengerikan ini Tampak dapat hancur kapan saja Dari kelihatannya, Wang Yuan Yuan tampaknya dipaksa ke dalam situasi yang sepenuhnya pasif Tetapi, yang tidak seorang pun mengerti Adalah bahwa dia belum melakukan gerakan apapun hingga saat ini Selain melepaskan domain darahnya Di luar jangkauan penglihatan mereka Sepasang mata Wang Yuan Yuan yang tersembunyi di domain darah Memancarkan warna yang berbeda dari merah dari domain darah sebelumnya Itu adalah warna perak yang menjadi ciri khas atribut spasial Fitur yang paling menarik perhatiannya dalam kompetisi individu pertemuan besar kuil adalah domain darah yang aneh ini Tetapi jangan lupa bahwa dia juga seorang pejuang yang menggunakan atribut spasial Fluktuasi energi spiritual yang lembut beredar di udara saat kemegahan yang menakjubkan bersinar di mata Long Hao Chen Saat dia dengan bersemangat mengamati lapangan Dia telah menebak alasan mengapa Wang Yuan Yuan belum bergerak sejak awal Dia hanya ingin mengincar kemenangan dalam satu pukulan Keberhasilan akan berakhir dengan kemenangannya Atau jika tidak, itu akan berakhir dengan kekalahannya Bright Glimmer of Hope benar-benar dapat disebut sebagai kelompok yang luar biasa Dan untungnya, mereka semua telah menembus langkah ke-9 Beberapa bahkan mendapatkan domain mereka sendiri Tetapi mereka kurang pengalaman karena kecepatan pertumbuhan mereka terlalu cepat Meskipun kultivasi mereka telah mencapai langkah ke-9 Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mengalami pertempuran di langkah ke-8 Sampai batas tertentu, mereka jelas kurang kuat dibandingkan dengan para veteran berpengalaman Dari enam kuil besar yang menguasai wilayah kekuasaan mereka sendiri Terlihat dalam pertandingan Lin Xin sebelumnya Saat melawan ksatria perisai tertinggi, bahwa ia jelas lebih rendah dalam hal ini Untuk saat ini, lawan Wang Yuan Yuan bukanlah mangsa yang mudah Dengan bertarung langsung sejak awal, peluang keberhasilan Wang Yuan Yuan tidak akan terlalu tinggi Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di dalam Bright Glimmer of Hope Satu-satunya pemegang domain yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 Sebenarnya adalah Long Hao Chen dan Cai Er Meskipun Chen Ying Er dan Wang Yuan Yuan memiliki domain mereka sendiri Mereka sebenarnya hanya mencapai peringkat pertama dari langkah ke-9 kultivasi Karena pertemuan besar kuil bahkan tidak mengizinkan peralatan apapun Kekurangan Bright Glimmer of Hope menjadi semakin terlihat Itulah sebabnya Wang Yuan Yuan mengambil pendekatan yang berbeda dari awal Dengan memilih untuk melakukan jenis pertempuran lain Dia berdiri tak bergerak, tetapi sebenarnya mempertahankan semua pikirannya dalam pertempuran Mencari celah dalam strategi lawan untuk memberinya kemenangan dalam satu pukulan Domain spasial yang kuat mulai menekan ruang tempat tinggal Wang Yuan Yuan Retakan spasial semakin banyak jumlahnya Dari luar penghalang, tampak bahwa lebih dari ribuan celah spasial telah muncul di lapangan Tampaknya menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya secara instan Jadi apa yang harus dilakukan? Respons apa yang akan dipilih Wang Yuan Yuan? Banyak penonton memiliki pertanyaan yang sama dalam diri mereka Akhirnya, retakan spasial pertama bersentuhan dengan domain darah Wang Yuan Yuan Domain darah Wang Yuan Yuan menggelembung dengan keras, dan retakan spasial itu langsung menghilang Namun dengan memperhatikan, orang akan melihat bahwa retakan spasial itu merobek sebagian energi darah yang dilepaskan oleh domain darah Satu demi satu retakan spasial menghilang dengan cepat setelah bersentuhan dengan domain darah Namun jelas bahwa domain darah Wang Yuan Yuan beriak dengan keras kehilangan kekuatannya Pihak lain menggunakan campuran sihir dan domain, sementara dia hanya terus bertahan secara pasif melalui domainnya Kontrasnya agak jelas Domain kedua pihak terus berbenturan, di mana banyak penonton sudah menggelengkan kepala Bahkan Li Zhengzi tersenyum, bergumam keras, apakah gadis ini mencari celah? Bagaimana dia bisa menemukannya? Domain Tetuayu memberinya gelar Master of Constant Changes Tidak ada aturan yang ditetapkan sama sekali Dia ingin mengandalkan kekuatan ledakan domainnya untuk melakukan serangan kejutan Tetapi rasa sakitnya hanya akan semakin dalam dan dalam Dengan pikiran memiliki satu lagi dari kuil penyihir untuk lolos Waktu berlalu detik demi detik, di mana domain darah Wang Yuan Yuan masih sangat kuat Bahkan ketika berhadapan dengan serangan yang menggabungkan domain spasial dan sihir, bertahan dengan ular Setidaknya beberapa ribu retakan telah menghilang di depan domain darah Cair menghela napas ringan, saya khawatir Yuan Yuan tidak akan dapat menemukan celah dalam serangan lawan Penyihir ini sangat berhati-hati, ketika menyerang melalui domainnya Dia benar-benar meluncurkan serangan yang sangat tidak teratur, bervariasi antara serangan tunggal dan kawanan Dan ketebalan retakan hanya terus bertambah Sekarang jika Yuan Yuan menyerang, dia bahkan lebih mungkin untuk terjebak Penyihir tua ini terlalu licik Setelah menyadari apa rencana Yuan Yuan, dia segera membuat tindakan balasan Jika ini terus berlanjut, Yuan Yuan tidak akan bertahan lebih lama lagi Hao Chen menepuk tangan Cair, menyatakan, percayalah padanya Yuan Yuan tidak hanya keras kepala tetapi juga pintar Bakat bawaannya mungkin yang terendah, tetapi dia tetap mencapai kesuksesan yang luar biasa Baginya untuk mendapatkan domainnya sendiri bahkan sebelum mencapai peringkat kedua dari langkah kesembilan menunjukkan kecerdasan dan akalnya yang berlimpah Di lapangan, domain darah milik Wang Yuan Yuan yang awalnya memanjang hingga 3 meter secara bertahap dipadatkan hingga diameter 1 meter, hampir tidak cukup untuk melindungi tubuhnya Mengalah saja gadis muda, aku tidak ingin melukaimu Suara penyihir tua itu bergema ke segala arah, serangannya melambat perlahan Karena ini adalah pertemuan besar kuil, kompresi domain adalah hal yang sangat berbahaya Jika terjadi kesalahan, nyawa Wang Yuan Yuan mungkin akan terancam Namun saat domain lawannya melambat, dia akhirnya bergerak Kecepatannya benar-benar luar biasa semua penonton hanya melihat kilatan cahaya darah Saat dia secara tak terduga melewati gerbang spasial dalam sekejap Seluruh panggung langsung dalam keadaan terkejut Faktanya, retakan spasial ini adalah ketidakstabilan spasial yang diciptakan melalui sihir spasial Yang mencegah teleportasi apapun Ruang itu tidak hanya sangat tidak stabil, tetapi juga dapat runtuh kapan saja Semua retakan spasial dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat Menyerap benda tidak lain adalah salah satu kekuatan terbesarnya Melemparkan diri ke dalam sama saja dengan bunuh diri Tetapi siapa yang bisa mengharapkan Wang Yuan Yuan untuk membuat pilihan seperti itu Gadis ini terlalu teguh Mungkinkah dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada dikalahkan di tangan kuil penyihir Lagi pula, berdasarkan aturan pertemuan besar kuil Membunuh lawan akan secara otomatis membuat dirinya tersingkir Bahkan Li Zhengzi tampak sangat terkejut saat melihat pemandangan ini Tetapi saat berikutnya, semua orang di sini menyadari kesalahan mereka sendiri Dalam kilatan cahaya darah, Wang Yuan Yuan sudah muncul di tempat lain Saat ini juga, banyak retakan spasial di sekitarnya mulai menjadi semakin kacau Karena seluruh lapangan dipenuhi retakan spasial hingga penuh Ketika Wang Yuan Yuan menghilang, hanya kilatan merah samar yang terlihat di tengahnya Namun, sesuatu yang tidak dapat dilihat siapapun terjadi pada saat itu Kemudian, pemandangan yang menakjubkan pun muncul Wang Yuan Yuan berdiri dengan tenang di sana Telapak tangannya menekan kepala penyihir tua itu Yang terakhir tidak menggunakan sihir lebih lanjut Hanya menatap Wang Yuan Yuan dengan penuh ketidakpahaman Bagaimana kamu melakukannya? Penyihir tua itu bertanya penuh ketidakpahaman Ini ada di dalam wilayahku dan dengan begitu banyak retakan spasial di sekitarnya Kamu tidak mungkin menggunakan kemampuan teleportasi apapun Aku tahu bahwa kamu memiliki tungku spiritual yang memungkinkan teleportasi Dan itu adalah sesuatu yang telah ku perhitungkan Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa melewati retakan spasial Dan berakhir tepat di depanku Wilayah dan sihirku sama sekali tidak memiliki pola yang teratur Wang Yuan Yuan menjawab dengan tenang Tidak ada kemampuan yang tidak memiliki sedikit pun cacat Itu karena retakan spasial Anda didorong berkat domain Anda Sehingga banyak dari retakan itu muncul secara bersamaan Memang seperti yang Anda katakan Retakan spasial ini tidak memiliki pola yang teratur Tetapi Anda lupa bahwa retakan itu berasal dari domain yang sama Dan itulah titik kesamaan mereka Wang Yuan Yuan mengatakan itu seolah-olah itu sangat sederhana Tetapi penyihir tua itu sangat terkejut Bagaimana mungkin Itu akan membutuhkan sejumlah besar energi Yang terpenting Dengan sedikit kesalahan saja Anda akan terkoyak di tengah riak spasial Atau hanyut dalam ruang yang tak berujung Tidak, ini tidak mungkin terjadi padaku Benar, seperti yang Anda katakan tungku spiritual Saya tidak dapat digunakan di wilayah Anda Tetapi saya dapat melindungi diri saya di tempat yang tetap Dengan menggunakan pertahanan wilayah saya Ini juga mengapa saya sengaja tidak bergerak begitu lama Atau jika tidak, dengan menempatkan diri saya dengan punggung Menghadap penghalang pertahanan luar Saya akan bertahan lebih lama Tetapi saya tidak bergerak untuk mempertahankan posisi tungku spiritual saya Dengan begitu Bahkan jika saya akhirnya tidak dapat melewati celah spasial Anda Saya akan dapat memicu koneksi saya dengan tungku spiritual Dan kembali ke tempat sebelumnya dengan perlindungan wilayah saya Mungkinkah Anda tidak menyadari bahwa ketika saya berteleportasi Kabut darah di sisi lain dipertahankan untuk beberapa waktu Menurutmu mengapa itu hanya menghilang saat aku tiba di dekatmu Itu hanya berlangsung selama satu detik Tetapi itu sudah cukup bagiku untuk mengambil keputusan Jadi, meskipun aku salah perhitungan Itu hanya akan berakhir dengan kegagalan Tanpa kemungkinan kematian Penyihir tua itu menatap Wang Yuan Yuan Benar-benar kosong dan terdiam untuk beberapa saat Wang Yuan Yuan menarik tangannya Dan memberi hormat prajurit kepadanya Berbalik dan berjalan keluar Sebentar, penyihir tua itu tiba-tiba berteriak kepada Wang Yuan Yuan Wang Yuan Yuan menoleh kepadanya Apakah ada masalah lain? Penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh menyatakan Aku telah kalah dan sepenuhnya yakin akan kekalahanku Kau mungkin menang dengan kepintaranmu Tetapi di dunia ini Orang-orang yang mampu memiliki kecerdasan dan keteguhan Seperti dirimu terlalu sedikit Kau pasti akan dihormati di kuil prajurit masa depan Mengatakan itu, penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh membungkuh kepada Wang Yuan Yuan Sebelum berbalik dengan senyum di wajahnya Ketika dia keluar dari stadion Hal pertama yang menyambutnya kembali adalah pelukan hangat Chen Ying Er Menang, kau menang Yuan Yuan Kau benar-benar hebat Chen Ying Er memeluk Wang Yuan Yuan dengan penuh semangat Seluruh proses pertarungan ini tampak sangat sederhana Tetapi hanya Wang Yuan Yuan dan penyihir tua yang tahu betapa menekannya pertarungan itu baginya Bagaimana dengan proses tekanan besar yang menimpannya Di bawah tekanan seperti itu Dia harus melakukan perhitungan terus-menerus untuk semakin dekat dengan tujuannya Meskipun posisi tungku spiritualnya sudah ditetapkan sebelum dia menerobos celah spasial Itu tetap saja tidak aman dari bahaya bagi hidupnya Karena dia ingin mengalahkan musuh dan meraih kemenangan sambil memperhatikan keselamatannya sendiri Sejauh ini, dari 3 dari 6 pertempuran Bright Glimmer of Hope telah meraih 2 kemenangan Dan menempati 2 kursi di 6 besar Terima kasih telah menonton!